Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu terlindungi Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan dan kebersihan Serta mengikuti aturan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya, oke? Baik, pertama-tama disini saya akan memperkenalkan diri saya Perkenalkan nama saya Siti Durotunna Fiza Biasa dipanggil Nafiza, saya mahasiswa program studi pendidikan IPA Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Baik anak-anak, disini karena pembelajaran daring terus berlanjut Diakibatkan pandemi COVID-19 yang belum selesai Maka disini saya akan menjelaskan materi melalui daring atau online Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke anak-anak, ada hal yang menarik Yang akan kita pelajari pada topik hari ini Nah, sebelum ibu mulai materi pada hari ini Ibu memiliki pertanyaan untuk anak-anak Nah, coba kalian perhatikan ada tumbuhan apa saja sih di rumah kalian Nah, misalnya ada tumbuhan pisang, pepaya, pohon jambu, dan lain sebagainya Apa saja sih manfaat tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan kita? Banyak bukan? Nah, tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan kita dimanfaatkan untuk Mengurangi polusi udara Sumber oksigen Sebagai sumber makanan, dan lain sebagainya Nah, maka dari itu kita harus mengetahui Cara perkembang biakan tumbuhan yang akan kita pelajari pada hari ini Yaitu agar kita tahu bagaimana melestarikannya Nah, hari ini kita akan belajar tentang Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan aniospermae Kemudian, sebelum kita mulai materi pada hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu Tujuan pembelajaran yang pertama Yaitu peserta didik dapat menjelaskan perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan melalui metode diskusi dengan benar Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis perkembang biakan vegetatif dan menyebutkan contoh tanamannya dengan tepat Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembang biakan tumbuhan melalui pengamatan dengan benar Selanjutnya, ada aniospermae Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu dalam bahasa Yunani dibagi menjadi dua kata Yang pertama ada kata anion yang artinya wadah Dan yang kedua ada kata sperm yang artinya biji Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium Selanjutnya, ada bakal buah Bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji Selanjutnya, ada perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan adalah Perkembang biakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja Perkembang biakan vegetatif ini tanpa melewati proses fertilisasi Dan menggunakan bagian tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru Mengapa tumbuhan dapat melakukan perkembang biakan vegetatif? Nah, tumbuhan dapat berkembang biakan secara vegetatif ini karena ada sel meristem Apa sih sel meristem itu? Ya, sel meristem yaitu sel yang masih aktif membelah Jadi, jaringan meristem ini yaitu jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi Selnya bersifat embryonal, selnya berbentuk bulat, kemudian lonjong, poligonal, kuboid, dan lain sebagainya Sel pada jaringan meristem ini banyak mengandung protoplasma Kemudian, sel meristem ini yang dapat membelah yaitu pada bagian pucu, batang, dan akar Selanjutnya, vegetatif dibagi menjadi dua macam Yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan Apa sih perbedaannya vegetatif alami dengan vegetatif buatan? Ya, betul sekali Vegetatif alami yaitu yang tanpa melibatkan campur tangan manusia Sedangkan vegetatif buatan yaitu yang melibatkan campur tangan manusia Nah, selanjutnya ada vegetatif alami Vegetatif alami dibagi menjadi beberapa macam Yaitu ada rizoma, stolon, kuncup adventif daun, dan umbi-umbian Nah, yang pertama ada rizoma Rizoma yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah Contohnya, ada kunyit, jahe, lengkuas, dan lain sebagainya Kenapa sih dikatakan batang? Karena memiliki ciri-ciri yaitu berupa ruas dan buku-buku Karena pada buku-buku tersebutlah yang nantinya akan tumbuh tunas Sehingga, tunas tersebut yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru Nah, yang kedua ada stolon atau geragi Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah Contohnya, pada tumbuhan stoberi Nah, pada stoberi ini, batangnya yang akan menjalar di atas tanah Sehingga tumbuhlah tumbuhan baru Nah, selanjutnya ada perkembang biakan vegetatif dengan umbi-umbian Yaitu ada tiga macam Yaitu ada umbi lapis Umbi batang dan umbi batang dan umbi akar Nah, yang pertama ada umbi lapis Umbi lapis adalah batang yang berbentuk cakram dan berbuku-buku sangat rapat yang berada di dalam tanah Nah, contohnya seperti pada bawang merah Nah, pada bawang merah inilah yang termasuk modifikasi batang dan daun Nah, bawang merah ini terdapat cakram Nah, pada cakram inilah bisa tumbuh lebih dari satu siung Lalu, siung-siung inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Yang kedua ada umbi batang Umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah Sebagai tempat cadangan makanan sekaligus alat perkembang biakan Contohnya pada kentang Nah, pada kentang inilah yang nantinya akan tumbuh mata tunas Nah, mata tunas ini biasanya tumbuh lebih dari satu Sehingga akan tumbuh menjadi kentang baru yang semakin banyak Yang ketiga yaitu ada umbi akar Umbi akar yaitu akar yang tidak berbuku-buku Tidak bersisik daun Dan tidak mempunyai tunas Contohnya seperti pada wortel Selanjutnya ada kuncup adventif daun Kuncup adventif daun yaitu kuncup yang tumbuh di tepi-tepi daun Nah, contohnya seperti pada cocor bebek Nah, selanjutnya ada vegetatif buatan Vegetatif buatan yaitu yang melibatkan campur tangan manusia Yang pertama ada mencangkok Mencangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu Kemudian dibalut dengan tanah Dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik Sehingga nantinya akan tumbuh akar Contohnya pada pohon jambu Nah, yang kedua yaitu ada merunduk Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah Sehingga bagian yang tertanam dalam tanah nantinya akan tumbuh akar Nah, contohnya pada alamanda Selanjutnya ada stek Stek adalah cara perkembang biakan vegetatif Dengan memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman Dan ditanam untuk menghasilkan individu baru Yaitu contohnya pada stek singkong Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara men-stek tanaman begonia Simak video berikut ini Praktik cara stek tanaman begonia Kita potong tangkai tanaman begonia dengan pisau Kemudian siapkan alat dan bahan Nah, disini yang pertama Kita tanam tanaman begonia ini Di pot Kemudian kita siram dengan air secukupnya Sampai basah dan tidak terlalu banyak Nah, setelah kita siram Kita diamkan di tempat yang teduh Tidak boleh di tempat yang terkena terik matahari Nanti dia akan layu Setelah kita tanam tanaman begonia ini Pengaris ini fungsinya untuk mengukur pertumbuhan tangkai tanaman begonia Nah, selanjutnya Setelah kalian tanam tanaman begonia ini Lakukan pengamatan selama 2 minggu Dan kalian catat hasil pengamatannya di laporan kalian Kemudian Lakukan penyiraman selama 2 hari sekali Selanjutnya Disini saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini Perkembang biakan tumbuhan dibagi menjadi 2 macam Yaitu ada Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Dan perkembang biakan tumbuhan secara generatif Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Dibagi menjadi 2 macam Yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan Vegetatif alami dibagi menjadi beberapa macam Yaitu ada rizoma Ada stolon Kemudian ada umbi-umbian Dan kuncup adventif daun Nah, kemudian ada vegetatif buatan Vegetatif buatan dibagi menjadi beberapa macam Yaitu ada mencangkok Merunduk Dan stack Nah, untuk pertemuan selanjutnya Saya akan membahas tentang sistem perkembang biakan tumbuhan secara generatif Sekian video pembelajaran dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Semoga ilmunya bermanfaat Dan semoga materi yang telah saya sampaikan mudah dipahami Tetap semangat anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Jangan lupa klik tombol like dan subscribe